Kita ucapkan selamat hari nelayan dan banyak sekali cara yang bisa dilakukan putri untuk bisa merayakan hari nelayan Salah satunya adalah demonstrasi ini Ini ribuan nelayan tradisional dari Jawa Tengah dan Jawa Barat serta Jawa Timur Berunjuk rasa di mana ribuan nelayan ini menyurahkan penolakan terhadap peraturan menteri Nomor 2 tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tradisional untuk penangkapikan Dan para nelayan juga mengeluhkan masalah perizinan untuk melaut yang dinilai berbelit-belit Masa melakukan long march dari Masjid Istiqlal menuju kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Kemudian berakhir di depan Istana Negara Menurut pengunjuk rasa, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan menganaktirikan nelayan tradisional Pelarangan menggunakan alat tradisional seperti cantrang dan pukat tarik dinilai akan mengurangi pendapatan mereka Terkait masalah permen 2, kayak misalnya sebelah saya ini Kang Deddy Itu kan terkait masalah larangan alat tangkap pukat tarik ya Pak ya Bukat tarik seperti Dogol, Cantrang, Kursin, Bukat Pantai yang dilarang Tapi tidak pernah si Ibu Menteri ini memberikan solusi terkait masalah larangan alat tersebut Sehingga berdampak dasyat peribuan orang di wilayah jatim sama jateng itu Sama jabar juga itu nganggur, bahkan jutaan